Assalamualaikum cuy, balik lagi ketemu Mamang yang tentunya makin ke-asep dari hari ke hari. Kali ini Mamang bakal ngebahas alur dari sebuah film lawas yang masuk dalam kategori film terbaik sepanjang masa. Film dengan judul The Shaoxeng Redemption ini masih bertahan di IMDb dengan skor 9,3 dari 2,5 juta review penontonnya. Gimana enggak film yang dibintangi oleh Abah Morgan Freeman dan Ua Robbins ini menyuguhkan kisah yang wow banget pokoknya. Buat kalian yang belum nonton, buruan nonton fullnya sebelum nontonin Mamang ngacapruk ya. Oke kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke alur cerita filmnya cuy. Di awal film kita diperkenalkan langsung dengan sosok pria bernama Andy yang dituduh membunuh istrinya sendiri setelah bertengkar tentang rencana perceraian mereka. Andy adalah seorang banker atau pegawai bank yang tanpa sengaja memergoki istrinya sedang berselingkuh dengan pria lain. Istrinya ditemukan tewas bersama pria hidung belang tersebut di atas sebuah springbed keriditan meski Andy mengaku bahwa ia tidak membunuh mereka karena telah membuang pistol yang dibawanya ke dalam sebuah sungai. Namun meski demikian jaksa penuntut yang ada di sana tetap menuntut Andy bersalah dan membuat Andy harus menerima hukuman dari hakim pengadilan. Di tempat lain pada sebuah penjara dengan sebutan Xiaosheng, seorang pria bernama Red tengah menjalani wawancara untuk remisi atau pengurangan masa hukuman di dalam penjara tersebut. Namun gagal karena mukanya yang baru cukuran dan sepertinya membawa sial. Red sudah berada di sana selama 20 tahun dan terpaksa harus menunggu lebih lama agar bisa bebas dari dalam sana. Di dalam sana Red bekerja sebagai penyelundup benda apapun agar bisa masuk ke dalam penjara dan ternyata Andy akan dimasukkan ke dalam penjara yang sama dengan Red. Merasa mendapat mainan baru untuk bermain colok bool, beberapa dari para tahanan yang ada di sana mulai bersorak riuh menyambut para tahanan yang baru saja tiba. Red dan para temannya kemudian melakukan taruhan dan memilih tahanan yang paling cepat menangis nanti malam. Merasa boolnya dalam bahaya besar, Andy pun digiring masuk oleh kepala penjaga bernama Hadley untuk menemui kepala lapas bernama Norton yang memberikan pengarahan tentang peraturan di dalam penjara tersebut. Setelah dimandikan air hangat dan diberikan bedak dingin, para tahanan baru itu pun dibawa menuju sel tahanan mereka masing-masing tanpa busana alias buligir. Andy ditempatkan tak jauh dari sel Red berada. Setelah lampu dimatikan, salah satu tahanan baru yang bertubuh sedikit atletis mulai menangis karena takut boolnya akan dimangsa para predator di dalam sana. This place ain't so bad. Tell you what? I don't belong here. We have a winner. What the crisis is happy or shit? Please, please, but a mistake. I swear by God and Sonny Jesus you will all visit the infirmary. Kesokan harinya, para tahanan kembali dikumpulkan untuk memembareng di dalam kantin penjara. Andy yang belum memiliki teman itu, mendapati seekor bilatung sawah di dalam makanannya. Andy kemudian memberikan bilatung tersebut ke seorang kakek bernama Brock yang meminta bilatung tersebut untuk para bemanuk peliharaannya. Salah satu tahanan lainnya kemudian mengatakan bahwa tahanan baru yang semalam dipukuli oleh Hadley tewas karena sang penjaga memukul kepalanya terlalu keras. Saat mereka sedang mabar, salah seorang tahanan senior bernama Box mendatangi Andy dan meminta boolnya untuk didonasikan yang jelas-jelas Andy yang masih normal menolaknya. Setelah cukup lama berdiam diri, Andy tiba-tiba mulai berbicara kepada Red dan meminta untuk dicarikan sebuah palu kecil dan beberapa jenis batu untuk mulai menekuni kembali hobinya membuat bidak catur. Namun Red mengingatkan jika penjaga di sana sering melakukan inspeksi dadakan dan jika Andy ketahuan, ia tidak boleh menyebut nama Red atau selamanya mereka tidak akan melakukan transaksi lagi. Red juga sempat mengingatkan Andy untuk berhati-hati pada geng para homo pimpinan Box yang akan memaksa calon mangsa mereka. Suatu hari Andy yang sedang melakukan pekerjaan di dalam penjara tersebut diperintahkan untuk mengambil bahan bakar salah satu mesin. Tiba di sebuah ruangan, Box dan antek-antek homerangnya telah menunggu untuk menyodok liang pembuangan Andy. Sempat melawan mereka bertiga, namun Andy tetap kalah dan terpaksa menumbalkan lubang pembuangannya untuk dinikmati Box rame-rame. Selama dua tahun, Andy menjadi incaran tetap karena masih menyandang predikat bool terbaik di dalam penjara tersebut. Sampai pada akhirnya, kepala penjara memberikan tugas ke beberapa tahanan untuk bekerja di luar penjara selama satu minggu. Red pun berhasil menyogok para sipir dan membuat dirinya dan juga teman-temannya yang lain mendapatkan pekerjaan tersebut. Saat mereka sedang melakukan pekerjaan, kepala sipir bercerita kepada anak buahnya tentang uang warisan yang diterimanya dan ia tak ingin membayar pajak sepeserpun dari uang tersebut. Andy yang tak sengaja mendengar hal itu pun menawarkan diri untuk membantu Hedley agar dirinya tak perlu membayar pajak atas uang warisan yang diterimanya. Hedley yang tak percaya sempat berusaha menghajar Andy, namun setelah mendengar penjelasannya, Hedley akhirnya setuju dengan kesepakatan yang diberikan Andy untuk memberikan bir bagi teman-temannya sebagai imbalan mengurus pajak uang warisan miliknya. Andy sempat mengajak Red untuk berbisnis papan catur setelah mereka berdua keluar dari dalam sana, sebagaimana hobi Andy mengukir batu untuk dijadikan bidak catur. Malam harinya Andy kembali bertemu dengan Red dan meminta untuk mencarikan sebuah poster besar seorang artis wanita bernama Rita untuk dipasang di dalam sel tahanannya. Red pun setuju untuk mencarikan poster itu dalam waktu beberapa minggu ke depan. Saat Andy berniat keluar dari dalam sana, Box dan antek-anteknya kembali berusaha memperbesar liang pembuangan Andy. Kali ini Andy berusaha melawan dan berakhir dengan diancam menggunakan sebuah besi tajam oleh Box. Menolak mengemut belut sawah milik Box, Andy akhirnya dihajar habis-habisan di dalam sana dan berakhir di rumah sakit selama satu bulan. Sedangkan Box sendiri harus dikurung di ruang isolasi selama satu minggu. Seminggu kemudian, Box dibebaskan dan dikembalikan ke dalam selnya. Namun Hadley, yang merasa laporan keuangannya menjadi berantakan karena Andy sedang berada di rumah sakit itu pun, memberikan Box sedikit pelajaran yang membuatnya tak bisa berjalan seumur hidupnya. Merasa Andy memiliki ketertarikan pada batu-batu unik, Red dan teman-temannya berusaha mencarikan beberapa jenis batu sebagai balas budi atas bir yang mereka terima sebelumnya. Di hari pulangnya Andy dari rumah sakit, poster pesanannya juga telah tiba dan tanpa biaya apapun sebagai hadiah dari Red. Keesokan harinya, para sipir melakukan inspeksi mendadak dan memeriksa beberapa sel tahanan yang dicuregai. Tak mendapati benda terlarang di dalam sel milik Andy, kepala penjara Norton kemudian mengajak Andy berbincang tentang beberapa ayat di dalam Alkitab. Norton juga sempat melarang poster yang dipasang di dalam kamar Andy, namun ia mengizinkannya dengan sebuah syarat. Syarat dari Norton ternyata adalah meminta Andy untuk bekerja di dalam kantornya bersama dengan Brock untuk mengurusi laporan pajaknya. Hadley yang telah merasakan kejeniusan Andy dan membuat dirinya tak perlu membayar pajak itu pun, memberitahukan hal tersebut kepada Norton dan rekan sipirnya yang lain. Saking terkenalnya keahlian Andy itu, ia bahkan mengurusi pajak semua sipir di penjara tersebut dan juga penjara lainnya. Andy yang juga bertugas menjaga perpustakaan bersama Brock, kemudian menuliskan sepucuk surat setiap harinya kepada senator mereka untuk meminta donasi membangun perpustakaan tersebut. Pekerjaannya yang semakin banyak membuat Andy merekrut rekannya termasuk Red untuk membantu pekerjaannya tersebut. Suatu ketika, mereka semua dikejutkan dengan sosok Brock yang tiba-tiba mengancam salah satu dari mereka di dalam perpustakaan itu. Brock ternyata telah diberikan kartu kesempatan untuk bebas dari penjara. Brock yang telah berada 50 tahun di dalam penjara itu menjadi frustasi dan menganggap penjara sudah seperti rumah baginya. Ia tak tahu harus melakukan apa sebebasnya nanti dari penjara Shaoxeng. Itulah alasannya ia ingin membunuh salah satu tahanan agar kembali dimasukkan ke dalam penjara. Di hari kebebasannya, Brock melepaskan Jack, gagak yang dipeliharanya semenjak masih bayi. Dunia yang berubah semenjak terakhir kali dirinya berada di luar, membuat Brock cukup kikuk berada di tengah kota. Brock diberikan fasilitas sebagai residivis oleh penjara Shaoxeng yang memberikannya tempat tinggal dan juga pekerjaan menjaga sebuah alfamidi di wilayah itu. Merasa sepi di dunia yang ramai, itulah yang kini dirasakan oleh Brock setiap harinya. Bahkan Brock sempat berencana untuk membunuh manajer toko tempatnya bekerja agar ia bisa kembali masuk ke dalam penjara. Namun hal itu diurungkannya dan ia memilih cara ninjanya sendiri. Suatu hari, Andy mendapatkan balasan dari semua surat yang pernah ia kirimkan selama enam tahun berturut-turut kepada senator. Dalam surat yang diterimanya, Andy diberikan donasi 200 dolar dan juga beberapa tumbukan buku bekas oleh berbagai yayasan yang ingin berbagi dengan mereka. Melihat ada setumbukan piringan hitam di sana, Andy pun tanpa pikir panjang langsung memainkan lagu dangdut tersebut di dalam ruangan kepala penjara dan memperdengarkannya ke seluruh bangunan penjara. Andy dihukum selama dua minggu isolasi akibat kejadian tersebut. Meski begitu, Andy tak merasa menyesal karena menurutnya musik adalah salah satu hal yang tidak bisa diambil oleh kejamnya kehidupan penjara, tak seperti lubang pembuangannya yang mudah dirojok oleh siapapun di dalam sana. Hal lainnya adalah harapan yang malah menurut Red, harapan adalah hal berbahaya di dalam sebuah penjara. Kesokan paginya, Red kembali mengajukan remisi masa tahanannya dan kembali mendapat penolakan. Red yang kini telah berada 40 tahun di dalam sana mulai merasa akan bernasib sama dengan Brock. Andy pun memberikan sebuah harmonika, alat musik yang dulu biasa dimainkan Red untuk menghiburnya. Sebagai balasannya, Red memberikan Andy poster Manlyn Monroe yang langsung ditempelnya di tembok kamar selnya. Andy kembali mendapatkan donasi tambahan sebesar 500 dolar per tahun yang membuat mereka kini bisa membangun perpustakaan tersebut dengan buku yang lebih banyak. Perpustakaan itu juga kini difasilitasi dengan pemutar musik dan diberi nama Brock untuk mengenang pria tua tersebut. Di tahun yang sama, Norton membuat sebuah program kerja di luar bagi para tahanan dengan tujuan mencari cuan lebih besar bagi dirinya sendiri. Berkat keahlian yang dimiliki Andy, para tahanan akan mengerjakan tugas di luar penjara dengan bayaran yang akan langsung masuk ke kantong pribadi Norton. Setiap harinya, Andy mengatur laporan keuangan Norton untuk menghindari pembayaran pajak dan mencuci uang haramnya melalui saham ataupun bisnis fiktif. Andy di sini mengarahkan semua aliran uang tersebut ke sebuah identitas palsu yang membuat dirinya dan Norton tidak akan terlacak oleh pemerintah nantinya. Tuan Stephen adalah sosok yang dikarang oleh Andy di mana sosok imajinasi ini memiliki semua identitas mulai dari KTP, sim bahkan akte lahir yang membuatnya akan nampak sangat nyata. Suatu ketika, seorang tahanan baru bernama Tommy masuk ke dalam penjara tersebut. Tommy adalah pria muda penuh semangat yang tertangkap saat dirinya sedang mencuri sebuah TV namun di rumah PRT. Tommy memiliki seorang istri dan juga bayi perempuan yang membuatnya ingin ikut ujian paket hemat A agar bisa lulus dan memiliki ijazah SD. Andy yang mempunyai banyak waktu luang di dalam penjara itu pun setuju dan mulai mengajarinya cara untuk membaca dengan baik dan juga benar. Sampai saat waktu ujian tiba, Tommy merasa dirinya bodoh dan tidak akan lulus kemudian membuang kertas yang dikerjakannya selama 2 jam. Merasa menyesal melakukan hal itu, Tommy bercerita kepada Red dan menanyakan alasan Andy bisa berada di dalam sana. Red pun menceritakan bahwa Andy didakwa membunuh istri dan seorang pria pegolok profesional yang berselingkuh dengan sang istri. Namun ternyata Tommy mengetahui sesuatu di mana dulu dirinya pernah berada satu sel dengan seorang tahanan yang mengaku telah membunuh seorang pegolok profesional yang sedang berselingkuh dengan wanita, istri dari seorang banker. Menyadari hal tersebut, Andy segera melaporkannya kepada Norton untuk meminta bantuannya mengajukan banding atas temuan baru tersebut. Namun di sini Norton yang tak ingin kehilangan Andy di dalam penjara itu menolak untuk membantunya dan mengatakan bahwa Tommy hanya sekedar mengarang bebas. Ia lalu mengusir Andy dari dalam ruangan dan memberinya satu bulan hukuman di ruang isolasi. Andy yang ternyata mengirimkan hasil ujian milik Tommy sebelumnya ke dinas pendidikan membuat Tommy akhirnya berhasil mendapat ijazah SD dan lulus dengan nilai C+. Sampai pada suatu malam, Norton mengajak Tommy untuk berbincang di luar penjara dan memberikannya sebatang garpit untuk dikenyotnya malam itu. Norton yang tak suka dengan kesaksian Tommy tentang kasus dari Andy itu berusaha menyingkirkannya agar Andy tidak lagi terpengaruh akan ucapan pria muda tersebut. Andy yang mendengar kabar tewasnya Tommy dari Norton itu pun kemudian mengatakan bahwa dirinya akan berhenti mengurus pajak semua pegawai di penjara tersebut. Namun bukannya takut, Norton malah mengancamnya akan memasukkan Andy ke dalam sel para homerang mania dan menambahkan hukuman isolasinya selama satu bulan. Setelah keluar dari ruang isolasi tersebut, pikiran Andy menjadi berubah. Andy akhirnya menceritakan kejadian sebenarnya kepada Red dan memberitahukan kepada Red kemana dirinya akan pergi jika bisa keluar dari penjara tersebut. Zihuatanejo adalah sebuah tempat di Meksiko yang menjadi tujuan Andy untuk menghabiskan sisa dari hidupnya. Ia juga mengajak Red untuk kesana jika nanti dirinya telah berhasil bebas dari penjara yang telah mengurungnya selama 40 tahun itu. Mendengar hal itu seperti hanya sebuah harapan, Red pun menyuruh Andy agar cepat tersadar dari hayalannya. Merasa Andy mulai berbicara aneh, Red pun meminta kepada teman-teman yang lain untuk mulai mengawasi Andy. Salah satu temannya kemudian mengatakan jika siang ini, Andy meminta tali sepanjang hampir 2 meter kepada dirinya. Andy sendiri masih bekerja di dalam kantor Norton dan seperti biasa, ia menaruh semua dokumen tersebut ke dalam sebuah berangkas. Norton juga meminta Andy untuk mencucikan jas dan juga menyemir sepatu miliknya. Esok paginya saat semua tahanan dikumpulkan untuk sarapan, Andy tidak terlihat keluar dari dalam selnya. Sipir yang bertugas pagi itu pun segera mengecek ke dalam selnya dan mendapati sel tersebut kosong melompong. Norton yang mengetahui Andy menghilang begitu saja dari dalam selnya, mulai memarahi setiap sipir yang bertugas pagi itu. Ia bahkan memanggil Red yang merupakan orang terdekat dari Andy di dalam penjara tersebut dan mengira bahwa itu semua adalah konspirasi yang dilakukan mereka. Sampai pada akhirnya, Norton menemukan sesuatu yang aneh di dalam sel tersebut. Selama 20 tahun berada di dalam penjara itu, Andy telah mempelajari struktur tembok selnya dan berhasil menunggu momen yang tepat untuk dirinya kabur. Hampir pada setiap malam, dirinya mengeruk tembok selnya dan membuangnya saat berada di lapangan di keesokan harinya. Di hari terakhir yang bekerja di kantor Norton, Andy menukarkan semua buku catatan keuangannya dengan sebuah alkitab. Andy juga mencuri sepatu dan juga jas milik Norton yang akan dibawanya saat melakukan upaya pelarian. Memanfaatkan suara geledek badag saat itu, Andy pun berhasil membuat jebol pipa saluran pembuangan EE dan melewatinya sejauh hampir 500 meter untuk bisa keluar. Setelah dirinya berhasil keluar dari penjara, Andy segera mendatangi beberapa bank di mana bank tersebut adalah tempat Norton menyimpan semua uang haramnya. Menyamar sebagai sosok Stephen dengan identitas palsunya, Andy mengambil semua uang tersebut sebagai uang pensiunnya untuk membangun bisnis impiannya di Meksiko. Andy juga disini mengirimkan semua bukti kejahatan Norton kepada sebuah kantor berita setempat yang membuat beberapa personil polisi datang ke sana. Hadley ikut ditangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap salah satu tahanan yang dulu pernah dipukulinya hingga tewas. Sedangkan Norton menolak untuk dibawa oleh para polisi tersebut. Beberapa waktu kemudian, Red menerima sepucuk kartu pos yang dikirim Andy dari sebuah tempat perbatasan yang merupakan jalan yang digunakan Andy untuk bisa keluar menuju Meksiko. Meski dirinya telah kabur dari penjara itu, teman-temannya masih menyimpan kenangan baik tentang sosok Andy yang terkenal baik oleh mereka. Hari selanjutnya, Red kembali dipanggil untuk mengajukan remisi masa tahanannya. Dan kali ini, Red berhasil meyakinkan mereka semua untuk membuatnya bebas dari penjara Sausheng. Setelah berhasil keluar dari penjara yang telah mengurungnya hampir sumur hidupnya itu, Red segera menuju tempat yang dulu pernah ditinggali oleh Brock. Red juga mendapat pekerjaan sebagai pelayan toko dan menjalani hari-hari sepinya sama seperti yang pernah dialami Brock. Red sempat merasa dirinya akan berakhir sama dengan apa yang dilakukan Brock, Namun, ia akhirnya tersadar akan janjinya kepada Andy yang belum ia tepati. Red pun segera menuju sebuah tempat yang ditunjukkan Andy sebelumnya, di mana di tempat itu, Red menemukan setumbukan batu yang melintang sangat panjang dan juga sebuah pohon besar di tengahnya. Red menyerah Aku menemukan, aku sangat gembira, aku masih bisa berpikir dalam pikiranku. Ya, banyak pesan yang bisa diambil dari film ini. Salah satunya jelas, orang yang berusaha akan mendapatkan hasil yang sesuai meski butuh waktu yang sangat lama. Karena di dunia ini gak ada sesuatu yang instan. Ninyuh mie instan aja tetap harus digodok dulu kan? Terus bumbunya ditaburin dulu, apalagi kalau mie-nya indomie goreng tealah. Aduh, sedap pokoknya. Oke, cukup segini dulu penjelasan dari Mamang hari ini. Semoga masih bisa menghibur kalian dan menambah asupan gizi perfilman dunia maya. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.